Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi, kok mau mati jadi mantan cucu Nabi Di sini ada rasa, gimana gitu Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi, kok mau mati Gus Jami Kita jadi mantan cucu Nabi Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya Orang ini sekarang baru meninggal sebulan yang lalu Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita Setelah menulis begitu dia mati Siapa? Sayang gak ngomong nama ya Langsung mati Jangan macam-macam dengan Wali Somo Jangan macam-macam Kenapa? Karena apabila sesuatu Kashbul astar telah terjadi Maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bullduser Maka dia akan terlindas oleh bullduser Siapapun dia Kalau Allah sudah berkehendak Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak Kalian semua masyarakat malang harus bisa membedakan mana syarif Mana sayyid Mana hadib Kalau syarif dari sayyid itu dari hijaz Yang diturunkan ke Wali Soho Kalau habaib itu dari Yaman Yang mendatangkan habaib di Indonesia Siapa? Orang Belanda Ini fakta sejarah Bukan saya benci kepada habaib Kadang-kadang ada yang mengatakan Khus Siampian dibenci sama habaib Buktinya apa sih? Siampian mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda Saya tidak benci Ngapain saya benci ke habaib Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit Kadang-kadang habaibnya saja minta duit sama saya kok Betul, betul Ini fakta sejarah Abad ke-19 Habaib itu didatangkan oleh Belanda Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Soho Yang bentuknya sudah bentuk Jawa Bentuk Madura Bentuk Sunda Arabnya sudah hilang Maka mereka mengadakan kamul flase Atas nama Furiyatur Rasul Atas nama cucunya Rasulullah Padahal Klan Baalwi dari Yaman ini Genetikanya sama dengan Belanda Profesor Doktor Snook Hogronnya Itu genetikanya sama dengan habibnya Ente Profesor Doktor Van Der Berg Belanda Genetikanya sama Dengan habib yang ada di Manang Bukan berarti saya benci Benci apa? Enggak ada benci Sudah lagi ngomong Ente itu genetikanya Jawa Ente genetikanya Sunda Ente genetikanya Melayu Ente itu genetikanya Batak Ente itu genetikanya Madura Benci apa? Ini fakta Betul 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 Kalau saya mengatakan Bahwa sampian itu genetikanya Jawa Apa saya menghina sampian? Kalau saya mengatakan bahwa sampian itu genetikanya Sunda Apa saya membenci sampian? Apa saya menghina sampian? Kalau seumpama secara genetika Yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik Para pakar keilmuan Termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasad-nasad Bukan sekedar itu Secara genetika sudah diungkap Bahwa yang namanya HBH Tidak bisa disebut orang Arab Kalau Arab saja tidak bisa disebut sebagai orang Arab Apalagi sebagai suriah keturunan nekanceng Nabi jauh panggang daripada api Genetikanya apa? Kata-kata para pakar genetika Mereka itu genetikanya adalah Yahudi Sekarang ketika para pakar genetika Dan saya mengatakan HBH itu adalah genetikanya Yahudi Apa berarti saya menghina HBH? Kalau Anda mengatakan saya menghina HBH Saya tanya Apa? Apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampean dari orang Jawa Genetika Jawa Salah enggak? Sampean dari genetikanya Madura Jadi orang Madura Salah enggak? Salahnya sampean itu genetikanya Sunda Salah apa enggak? Sampean itu adalah genetikanya Arab Salah apa tidak? Sampean itu genetikanya Yahudi Salah apa tidak? Saya tanya orang malang Yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah Manusia tidak pernah titik pesan kepada Allah Ya Allah Jadikan saya Laikkan saya Jadi gen Arab Tidak ada Itu hak Allah Jadi artinya Kalau ente Tidak mengakui gen ente sendiri Sama dengan tidak mengakui Kudrat irodatnya Allah Kalau saya mengatakan Kalau su'um pada habaib Itu adalah gennya Yahudi Itu bukan berarti membenci habib Bukan berarti menghina habib Tapi itu mendudukan habaib Pada tempatnya Jadi kalau supaya secara ilmiah Ini namanya kuatul ilmi Kekuatan ilmu Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Maka ini adalah kekuatan Allah Kata Imam Ghazali Kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah Kekuatan ilmu sudah menunjukkan Bahwa anda itu genetikanya Yahudi Melawan kekuatan ilmu Sama dengan melawan Allah Nggak akan menang Sepintar apapun Ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini Dilawakannya sudah Kita tetap menghormati orangnya Soal pengakuan durian Nabi Jangan dibesar-besarkan Membuat sombong Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah Orang yang ngaku keturunan Nabi Tapi kemudian membuat hoax 70 kiai Tidak lebih terhormat Dibanding satu khabib yang bodoh Itu saya menonton videonya Tau orang yang mengatakan Jadi satu khabib bodoh Lebih utama dibanding 70 kiai Ini jelas terlaknat orangnya begini Ya bagaimanapun Andai kata ada Ya enggak begitulah membandingkannya Bahwa keturunan Nabi itu Malah dikomentari Karena apa? Karena keturunan Nabi itu Walaupun misalnya Jadi gila misalnya Tetap keturunan Nabi Sementara ulama atau kiai Kalau jadi gila Ya hilang ulama-nya Kiai-nya Nguni Analisisnya menang Dewi Menangnya Dewi Yang jelas Saya enggak setuju Saya yakin orang waras Enggak setuju Kiai yang beneran Kiai yang kiai betul Yaitu kiai yang Alim dan sholeh Itu kiai Keturunan siapapun Jadi Tidak benar ini Kalau ada Orang mengikuti keudulian Nabi Di laknatun Enggak Apalagi Kalau saya tahu Ternyata Berdasarkan beberapa Disiplin ilmu Memang batal Ya sudah Tapi Jangan menghina Jangan mengejek Jangan melecehkan Jangan meremehkan Kita hormati Sebagaimana sebelumnya Kita hormati Teman-teman saya Para khabaib Tetap saya hormati Saya tidak mempermaslakan Dia nasab siapa Enggak pernah menanyakan begitu Jadi Sesungguhnya lah Soal nasab ini Harusnya Saling Menyadari Bahwa Dalam hal Nasab Ada dipermasalahkan Ya sudah lah Berarti ada masalah Ya sudah Jangan lalu Kuar-kuar Dengan segala macam Sumpah serapa Apalagi Kemudian Muncul Ajaran-ajaran Khorofat itu Dari mereka Yang mengaku Ketuan Nabi Bahwa ada Leluhur mereka Yang Sanggup Mikrot Satu malam Tujuh puluh kali Bayangkan Menemui Gusti Allah Saya tidak Saya sebutkan Tapi ini Jelas Mereka ini Saya juga Nonton videonya Semua yang Saya katakan ini Saya bukan Ngarang Memang ada videonya Dikirim Oleh seseorang Kepada saya Dikirim Jadi Mikrot Tujuh puluh Kali Satu malam Nabi itu Seumur hidup Hanya satu kali Ngomong Apa Tidak mungkin Kita percaya Kemudian Ada Leluhur mereka Yang Bangkit Membentak Malaikat Mungkanagir Malaikat Mungkanagir Karena menyiksa Orang yang Dikubur di sebelahnya Habib ini Kemudian Sambat Sambat mengeluh Rame Rame Rebeken Ini bangkit Malaikatnya Bentak Melayu Tidak mungkin Malaikat Kalau kalah Dengan orang Alim Sealim Apapun Kecuali Rasul Dan Rasul Tidak mungkin Membentak Itu tidak mungkin Macam-macam Ini yang Dikirimkan Ke saya Macam-macam Tapi beginilah Saya menghimbau Kepada para Kabaib Yang selama ini Disebut sebagai Khabib Ayolah Turun Tensi Rendah Hati Sudahlah Lapang Dada Soal keturunan Itu tidak penting Yang penting Paling mulia Di antara kalian Adalah yang Bertakwa Bukan keturunan Atau Atau bukannya Arab Atau bukannya Kulit hitam Atau bukannya Dan seterusnya Yang jelas Umat Muhammad Ini semuanya Dimuliakan Allah Subhanallah Manakala Takarannya adalah Taqwallah Itu Al-Quran Dan begitu juga Khadis Nabi Sangat banyak Soal Kabaib Ini muka-muka Selesai Walaupun Makin rame Makin rame Di sosial media Dan Saya sangat Menghimbau Pada saudara-saudara Teman-teman saya Para Kabaib Ayolah Turunkan Tensinya Dan Setau saya Umumnya Para Syed Para Syarif Itu Tidak cerita Wali Songo Setau saya Bukan Kabaib Tapi Sayyid Keturan Sayyidina Hasan Ya Agak Fanatik sedikit Makanya Saya Tidak setuju Kalau Tiba-tiba Jatel Hussain Saya tidak setuju Itu Epeh Jatel Hussain Ngerti Bahnya Sayyidina Hussain Harusnya Jatel Hasan Hussain Sayyidina Hasan Disudutkan Golongan Shia Tapi Kabaib Ini bukan Shia Ini lain Tapi yang jelas Memang Sayyidina Hussain Itu pujaannya Shia Bahkan Sampai Disebut-sebut Dalam Dikir Mereka Itu Loh Apa Marhaban Jatel Hussain Itu Marhaban Jatel Mestinya Hasan Hussain Atau Hasan Hussain Sayyidina Hasan Hussain Disebut Hasan Hussain Tas Dian Saya ingin Tas Karuan Z Pasti Z Apa Hablu Hablu Grupnya Kalau Nabi Kan J1 Laba Alaw Itu G Waduh 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 Mereka Saya Nonton Video Saya Itu Mungkin Z Pasti Z Zahro Tapi Maksud saya Gini Ayo Kita Sadarkan Diri Dan Sadari Diri Keturunan Siapapun Harganya Bukan Dinasab Tapi Harganya Nilainya Nilainya Bukan Dinasab Tapi Di Ketakwaan Kok Dihara Ini Bukan Keturunan Tapi Ngesu Saya Ragu Ketakwaannya Mohon Maaf Mohon Maaf Dihara Bukan Keturunan Nabi Marah Kemudian Mencak Mencak Lalu Provokasi Saya Malah Ragu Ada apa Orang Ini Ada Yang Semula Sebelum Saya Tahu Saya Bukan Ahli Nasab Saya Tidak Ahli Nasab Sehingga Saya Ikut Ikut Aja Keturunan Nabi Serta Hormati Lebih Daripada Yang Lain Tapi Ketika Tahu Begini Kemudian Yang Bersangkutan Marah Harganya Turun Di bawah 50% Gak Patek Energanik Di hadapan Saya Di hati Saya Ini Orang Apa Ini Kalau Dia Tahu Ajaran Agama Kenapa Mesti Marah Apakah Tidak 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 Bisa Cari Tidak Sambok Kaki Bapun Bok Kaki Mas Ya Memang Saya Saya Ada Cerita Dan Melihat Dengan Mata Kepala Waktu Kecil Mereka Ini Suka Minta Maksa Suka Jual Maksa Bahkan Di Madura Kasus Jelas Istri Suruh Mencerai Kemudian Dinikahi Alasannya Supaya Punya Ketuan Baik Itu Gombal Banget Saya Tidak Usah Panjang Panjang Jadi Intinya Kalau Penjenian Ketemu Orang Yang Ngaku Ketuan Nabi Sudahlah Dihormati Sebagai Manusianya Soal Ketuan Nabi Diragukan